Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Balihu Puan Maharani yang tersebar di sekitar Gunung Semeru Masyarakat warga Lumajang sedang terkena musibah karena letusan Gunung Semeru dan memang banyak pejabat publik yang hadir di sana untuk menengok, untuk membantu warga yang ada di sekitar Gunung Semeru Tetapi yang tidak lasim teman-teman kedatangan Puan Maharani disambut oleh banyak Balihu di sana ada banyak banner di sana yang mana dalam banner itu ada gambar Puan Maharani yang begitu jelas kan tidak harus ada banyak Balihu tetapi ini banyak Balihu di sana ini yang disayangkan oleh banyak orang untuk seorang tokoh yang mungkin ini akan maju di Pilpres 2024 karena beberapa tempat sudah mendeklarasikan Puan Maharani Capres 2024 nah lokasi pencana itu tidak etis kalau dipasang balihu-balihu atau banner-banner seperti itu ini sangat disayangkan nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya kita ambil berita dari kompas teman-teman Balihu Puan Maharani di lokasi pencana erupsi Semeru dinilai tidak etis PDIP mengatakan kami tidak mengerti Balihu Ketua DPR RI Puan Maharani di sepanjang jalan menuju lokasi pencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menuai sorotan keberadaan Balihu itu dinilai kurang etis salah satu relawan pencana erupsi Gunung Semeru Komarudin mengatakan seharusnya Balihu itu tidak menunjukkan Puan Maharani secara personal melainkan menunjukkan bentuk kepedulian para korban pencana awan panas Gunung Semeru misalnya kayak Balihu milik NO dan lembaga zakat hanya pasang bendera yang menunjukkan jalan atau arah ke posko pengusian katanya melalui sambungan telepon selasa 21 Desember 2021 ini dicotohkan teman-teman bentuk kepedulian dari lembaga milik NO ini pasang bendera yang tujuannya adalah menunjukkan arah menuju ke posko jadi tidak memasang personal gambar seseorang gambar tokoh ini yang disayangkan teman-teman karena bagaimanapun juga namanya Puan Maharani ada tokoh dari PDIB dan namanya ini selalu disebut dalam berbagai lembaga survei sebagai salah satu orang yang bisa dicalongkan di Pilpres 2024 dan memang Puan Maharani ini banyak yang sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden nah kalau di Semeru ini dipasangi gambar-gambar Balio dari Puan Maharani ini dirasa kurang etis kenapa? karena disana daerah bencana yang sedang banyak orang membutuhkan bantuan karena terkena dampak erupsi gunung Semeru tetapi ini malah dipasangi Balio-Balio dari Puan Maharani Komar tidak mengetahui secara pasti kapan Balio itu dipasang tiba-tiba dia sudah melihat Balio tersebut pada pagi hari sekitar 3 hari yang lalu saya sendiri tidak tahu kapan Balio itu dipasang tiba-tiba pagi ada katanya Balio itu dipasang bertebaran hampir di sepanjang jalan kecamatan Pasirian dan kecamatan Candipura Candipuro ini artinya teman-teman Balio itu tidak hanya satu kalau melihat berita dari Kompas ini adalah bertebaran hampir di sepanjang jalan menuju kecamatan Pasirian dan kecamatan Candipura berarti kan lebih dari satu banyak padahal kalau kita lihat teman-teman kemarin ada bendera Habib Rizik yang dipasang saja di lokasi Semeru ini ditebang orang tak dikenal sampai seperti itu teman-teman padahal kalau ingin menurunkan bendera juga bisa tapi ini ditebang nah lalu bagaimana dengan Balio dari Puan Maharani kenapa kok tidak ditebang Balio dari Puan Maharani atau diturunkan karena seperti Balio Habib Rizik dulu pernah diturunkan oleh pejabat negara alasannya ini tidak membayar pajak nah sekarang balik ditanya teman-teman apakah Balio Puan Maharani yang dipasang di Gunung Semeru itu bayar pajak atau tidak nah kalau tidak bayar pajak tentu harusnya diturunkan tidak malah dibiarkan seperti itu apalagi di sana sedang ada bencana kenapa harus pasang Balio kenapa kok tidak hanya bendera saja misalkan bendera BDIP dipasang di sana saya pikir ini lebih etis daripada pasang Balio yang menampilkan gambar seseorang Puan Maharani Dewan Pimpinan Cabang DPC-BDIP Kabupaten Rumajang mengaku tidak mengetahui pemasangan Balio tersebut sekitar DPC-BDIP Perjuangan Kabupaten Rumajang Bungkasan mengatakan Balio tersebut tidak dibuat dan dipasang oleh partai melainkan dipasang melainkan dipasangan oleh relawan Puan Maharani kami tidak mengerti kami hanya memasang Balio ucapan selamat datang kepada Mbak Puan sebagai anggota di PRRI katanya berakompas.com lalu sambungan telepon selasa jumlah Balio yang dipasangnya tidak sebanyak Balio yang tengah menjadi sorotan dia mengklaim hanya memasang Balio di kecamatan Pronojiwo Puan datang ke lokasi terdampak awan panas meru dan memberikan bantuan pada Senin 20 Desember 2021 menurutnya Balio Puan Maharani yang berteparan itu diperkirakan merupakan inisiatif relawan maupun jabat Puan Maharani kalau dari partai hanya Balio ucapan selamat datang selebihnya itu tidak paham saya pikir relawan jelasnya Balio Puan Maharani itu memang disertai dengan logo relawan Puan Maharani sebab Puan Maharani juga memiliki relawan sendiri relawan tersebut tidak berada di bawah naungan BDIP sementara itu Balio Puan yang tengah menjadi sorotan bertuliskan tangismu, tangisku, ceriamu, ceriaku saatnya bangkit menatap masa depan tampak foto Puan dengan latar belakang gambar para pengusi awan panas Gunung Semeru sebelumnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran pada Sabtu 4 Desember 2021 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPP mencatat ada 10.400 warga yang mengusi di 406 titik hingga Senin 20 Desember 2021 pukul 18.00 WIB sedangkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 50 orang jadi banyak juga teman-teman yang tercatat di BNPP yang melakukan pengusian ada 40.400 orang jadi jumlah yang cukup banyak teman-teman nah dengan keadaan seperti itu kenapa kok ada Balio Puan yang banyak ini yang disesalkan teman-teman kenapa harus pasang Balio kalau kedatangan Puan Maharin disana sebagai kunjungan kerja kemudian membantu warga kan tidak harus pasang Balio sebanyak itu cukup satu kemudian ucapan selamat datang itu sudah cukup tetapi kalau banyak ini sepertinya mau kampanye sepertinya teman-teman mau kampanye padahal ini tidak tepat kalau pasang Balio sebanyak itu disana jadi harapannya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali kenapa disana banyak warga yang sedang mengalami kesulitan kesusahan ada yang rumahnya ini tidak bisa dipakai rusak ada yang saudaranya meninggal dunia ada lahan pertanian yang rusak ada juga hartanya yang hilang karena erupsi Gunung Semeru jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan sehingga harusnya tidak memasang Balio atau banner-banner yang cukup banyak di lokasi bencana Gunung Semeru tetapi yang terjadi ini malah banyak Balio gambar Puan Marani kenapa harus gambar Puan Marani kok tidak cukup dengan bendera saja ini juga menjadi pertanyaan teman-teman apakah ini sebagai simbol bahwa Puan Marani memang benar-benar akan melakukan perjuangan untuk bisa duduk menjadi Presiden RI atau seperti apa karena kalau kita lihat teman-teman Puan Marani Ganjar Pranowo Prabowo Anies Baswedan Sandega Uno ini nama-nama yang sering muncul di berbagai lembaga survei jadi memang ini adalah tokoh-tokoh yang bisa diunggulkan di Pilpres 2024 mendatang tetapi sekali lagi teman-teman menurut saya tidak efektif tidak etis kalau memasang Balio yang cukup banyak di lokasi Gunung Semeru bukan saatnya yang tepat untuk memasang Balio yang banyak nanti kalau sudah mendekati Pilpres 2024 ini biasanya masang Balio yang sebanyak-banyaknya bahkan di tiap desa itu dipasang Balio dari calon-calon Presiden yang mungkin nanti akan tampil di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!